Semangat pagi sahabat dunia tambang kita Kita bertemu kembali pada kesempatan malam hari ini Dan seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh sahabat dunia tambang kita Akan tetapi karena ini suasananya masih suasana tahun baru Maka dunia tambang kita mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua Semoga tahun 2022 tahun yang lebih baik dibanding tahun 2021 Baik pertanyaan yang akan kita jawab pada malam hari ini berbunyi demikian Bang izin bertanya, saya fresh graduate dari S1 Teknik Sipil Belum ada sertifikat Kalau mau ikut sertifikat K3, bagusnya pelatihan yang mana aja ya bang Terima kasih Baik untuk menjawab pertanyaan ini, tetap stay tune di kanal Youtube Dunia Tambang Kita Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengingatkan dulu Mari kita bedakan antara pelatihan dengan sertifikat kompetensi Saya khawatirnya yang dimaksud di pertanyaan ini sebenarnya adalah sertifikat kompetensi pengawas operasional Kalau yang dimaksud disini adalah uji kompetensi pengawas operasional Maka sesuai dengan yang sudah diatur di dalam peraturan Menteri SDM nomor 43 tahun 2016 Bahwa untuk mengikuti uji kompetensi pengawas operasional apabila kita beri jasa S1 Maka kita harus punya pengalaman bekerja satu tahun di kegiatan pertambangan Atau yang sesuai dengan kegiatan pertambangan Nah jelasnya nanti bisa, karena ini sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya Nanti bisa dilihat di link di atas ini Video lengkapnya Nah kemudian kalau yang dimaksud dengan pelatihan K3, pelatihan safety Dan disini kita garis bawahi fresh graduate Maka bisa dimulai dari, kalau di pertambangan kita kenal sebagai dasar-dasar K3 Dimana di dasar-dasar K3 ini membahas tentang apa itu safety Dan apa untungnya kalau kita mengelola keselamatan dengan baik Dan juga sebaliknya, apa ruginya kalau kita tidak mengelola keselamatan dengan baik Jadi bisa mulai dari dasar-dasar K3 Tapi yakinlah, kalau sudah masuk bekerja pada kegiatan pertambangan Perusahaan pertambangan akan menyediakan banyak pelatihan-pelatihan Setelah masuk nantinya Termasuk pelatihan K3 Nah nanti untuk lebih advance setelah dasar-dasar K3 Kita bisa belajar lagi bagaimana melakukan teknik inspeksi Teknik investigasi Kemudian teknik membuat JSA Dan sebagainya, masih banyak lagi Dan jangan khawatir Nah perusahaan pertambangan akan menyediakan pelatihan yang banyak Untuk karyawannya Baik, saya pikir sudah terjawab Kalau masih ada pertanyaan silahkan nanti tuliskan di kolom komentar Sampai ketemu di lain kesempatan sahabat dunia tambang kita Dan tetap sehat Sampai ketemu di lain kesempatan